Hai Bunda mau tahu apa yang mama ciri masa untuk kali ini ini adalah sayur yang enak sekali ya sangat mudah didapatkan di daerah Bunda masing-masing tentunya ya Bagaimana caranya mama ciri mengolah sayuran ini ikuti terus video selengkapnya dan jangan diskip-skip supaya Bunda tahu bagaimana cara dan apa bahannya dan kali ini mama ciri mempunyai ini ya ini di tempat Bunda-buda namanya apa ya ini kalau tepat mama ciri bis namanya tuh kelwi waduh ini kuenya udah sebenarnya harusnya dimasak besok eh kemarin ya maksudnya ini seperti ini ya seperti nangka tapi bukan angka ini ya Bagaimana caranya mama ciri bis mengolah kuih ini menjadi menu yang enak tentunya ya walaupun bukan spesial yang jelas enak ikuti terus video mama ciri selengkapnya jangan diskip-skip ya jadi seperti ini ya ini adalah kuih seperti nangka muda tapi ini bukan nangka ya jadi ini seratnya itu lebih kasar dan ini betonnya gini lebih Hai apa ya seperti kasar ya seperti Hai apa namanya ya yang jelas ini enak sekali untuk dimakan ya sekarang mama ciriwis atas Hai jadi ngupasnya itu cukup perlahan-lahan saja karena memang ini besoknya tajemnya luar biasa besti jadi ini serutnya ya apa ya namanya getahnya itu enggak terlalu banyak seperti nangka muda itu kupas sampai dengan selesai cuci bersih lalu kemudian akan mama ciriwis iris seperti ini ya kupas semua bagian kulit-kulitnya sebenarnya ini sudah agak tua ya kalau yang lebih enak itu yang masih agak muda karena kemarin itu mama ciriwis beli lalu kemudian tidak ada waktu untuk mengolahnya jadi mama ciriwis taruh di dalam kulkas seperti inilah hasilnya tapi yakin ini rasanya masih enak sekali ya ini ya ini yang seperti ini hasilnya ini nanti yang jelek bisa dibuang jadi mengirisnya seperti ini saja ini nanti akan mama ciriwis tambahkan tahu lalu kemudian tambahkan santan ya menjadi enak ya jadi mama ciriwis itu setiap kali memasak tidak menggunakan bahan yang macam-macam cukup menggunakan Hai bahan yang sangat sederhana tapi hasilnya itu sayurnya pasti habis makanya benar-benar enggak susah ya susah ya susah mencari menu untuk keluarga cukup seperti ini saja Hai kiri sampai dengan selesai lalu kemudian Hai akan kita hidangkan buat keluarga dan kali ini mama ciriwis menggunakan bumbunya tidak usah banyak-banyak ya ini hanya cukup menggunakan bawang merah bawang putih jahe ini jahenya dikit saja ya kira-kira seujung jari seperti itu seujung jari telunjuk ya maaf lalu kemudian disini saya juga menggunakan kunyit karena cabai merahnya ini cabai japlak ya tidak usah menggunakan banyak-banyak cukup sedikit saja lalu nanti bawang merah akan mama ciriwis iris lalu digoreng seperti itu ya seperti masakan bunda-bunda biasanya ya tapi kali ini mama ciriwis sangat-sangat menggunakan bumbu yang paling mudah jadi tidak usah bingung kalau bunda-bunda tidak mempunyai bumbu lekap ya jadi menggunakan bumbu yang sangat sederhana pun bisa ini ya bumbunya yang tadi itu eh kuni jahe dan juga bawang putih sama ciriwis kulit seperti ini saja lalu kemudian goreng bawang merah dan bawang putihnya lalu kemudian bisa langsung kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi lalu setelah itu baru kita masukkan sayurannya ini setelah itu baru kita masukkan sayurannya ini setelah bumbunya ditumis ini tadi mama ciriwis kasih cabenya ya jadi cabenya itu yang sebagian mama ciriwis haluskan yang sebagian mama ciriwis bikin seperti ini ya biar tidak terlalu pedas lalu kemudian masukkan sayurnya sumis-sumis sayurnya terlebih dahulu biarkan bumbu semuanya meresap lalu kemudian akan mama ciriwis tutup sampai dengan matang sempurna ya ini mama ciriwis jarang-jarang masak sayur ini ya ini tadi kepingin saja lalu kemudian tambahkan sedikit air fungsinya biar sayuran ini matang sempurna lalu kemudian tutup rapat biarkan kira-kira 10 menit ya setelah itu baru nanti akan kita cek kematang kematangannya hasilnya wah sudah matang sempurna ya lalu kemudian mama ciriwis tambahkan tahunya disini ada tahu lalu lalu kosong terlebih dahulu ya biarkan tapi nih tahunnya tahu apa ya tahu asinnya jadi tidak perlu harus lama-lama diungkap itu sudah nikmat sekali Ayo bunda-bunda kita masak ini masakan deso ya masaknya mama ciriwis yang super-super sederhana lalu tambahkan airnya karena mama ciriwis akan menggunakan santan siap saji jadi cukup menggunakan air seperti ini Hai lalu tambahkan daun salam wah daun salamnya dikasih banyak ya karena daun salam ini yang menambah masakan kita itu menjadi cita rasa yang sangat sedap dan juga daun salam itu yang paling gratis ya karena memang tidak beli lalu disini mama ciriwis masukkan santan siap sajinya inilah sayuran deso sayurannya mama ciriwis sayuran deso sekali tapi enak mantap loh sekarang tinggal tambahkan penyedap rasanya disini mama ciriwis menggunakan sasa tambahkan juga lada bubuk itu menurut opsional saja ya kalau lada bubuk ya untuk yang tidak suka pedas lada tidak usah digunakan Hai untuk yang suka lebih kental boleh menambahkan santannya untuk yang tidak suka pedas cukup menggunakan satu buah santan cukup kemudian ini akan mama ciriwis cek rasa terlebih dahulu karena rasanya belum asin memetriwis tambahkan garam lalu kemudian tambahkan penyedap rasa tambahkan gula putih biarkan terlebih dahulu ya biarkan sampai benar-benar matang sepuluh maksudnya matang sempurna lalu kemudian bisa kita sajikan dan seperti ini hasil akhirnya Masyaallahu Tabarokallah rasanya benar-benar nikmat Bunda seperti ini ya tidak usah repot-repot tidak usah pusing-pusing untuk memasaknya untuk yang tidak suka pedas boleh di skip cabeknya ya ini cabek diaplak merahnya ini di skip saja untuk yang suka pedas boleh ditambahkan terima kasih sudah menonton video mama ciriwis ya mama ciriwis mengingatkan lagi jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya semoga mama ciriwis tambah sehat tambah semangat untuk membuat video-video menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh